Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah dan pada video kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan sebuah kisah misteri yang kemarin saya bawakan yang sudah ada part satunya yang sekarang merupakan part yang kedua dari ceritanya ya teman-teman cerita ini masih tetap berjudul Kualat Gunung Merapi nah bagaimana kelanjutan ceritanya? kalian pasti penasaran kan? bagaimana petualangan mereka selanjutnya? dan bagaimana mereka menghadapi itu semua? dan juga bagaimana mereka mendapatkan teror-teror yang sangat-sangat menyeramkan di Gunung Merapi nanti? yuk mari langsung saja daripada kita lama-lama kita mulai lagi kita lanjutkan juga ceritanya perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai ku tundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya selesai tutup Yoyo matanya kembali meneteskan air mata aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya yuk semangat-semangat Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan yaya semangat-semangat Gundil tidak mau kalah dari Ibang kami berjalan perlahan menuju titian pertama jalur pendakihan tidak ada kata yang bisa terucap untuk menggabarkan suasana romongan kami senang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri kondisi langit yang mulai berwarna apu-apu gelap seakan mendukung suasana hati hati-hati di jalan ya mas Gundil sedikit teriak sambil melambahkan tangannya ke arah mas Irwan tanpa alasannya yang jelas Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur aku melihatnya aku jelas melihatnya disana berdiri seorang wanita barubaya dengan bakul jajanan di punggungnya mbak Ira cepat banget udah sampai sini atau mungkin aku benar yang tadi kulihat di pom bensin adalah halusinasi rasanya seperti deja vu dari kejadian pertemuan pertama ku dengan mbak Ira di Brambanan kami pun kompak berlari menuju tempatnya berdiri menyalami dan melempar senyum kepadanya tatapan mbak Ira semakin memperhatinkan ia memeluk Yoyo dan berkata wah ya hekwe balik yuk waktumu kamu balik yuk hah balik baru mau naik kok disuruh balik kumamku iya mbak nanti saya antar dulu teman-teman saya jawabnya ya jelas dong setelah pendekian ini kita memang langsung pulang pikirku aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyo dengan bu Ira karena seperti orang tua pada umumnya sepertinya bu Ira menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyo yaitu jaga diri hingga akhirnya ku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku jaga desti yuk serunya aku hanya melempar senyum kepadanya lalu aku pun menyalaminya lagi untuk kemudian pamit hendak mendaki jalanan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian Yoyo berada di paling depan disusul kucai, gundil, mulki, dan desti yang berjalan periringan kemudian ibang lalu aku yang paling belakang beberapa meter ke depan aku mencoba untuk melihat ke belakang memeriksa keberadaan bu Ira tapi ternyata wanita itu sudah tidak ada mungkin dia lanjut jualan di parkiran pikirku aku kembali membalikan badanku menatap teman-temanku yang beriringan memelah pepohonan di sekitar jalur pendakian selangkah demi selangkah terus berjalan pasti jejak dari sepatu gunung terlukis indah di atas semen yang semakin jauh semakin terjal berubah tanah yang layaknya sebuah guguran panjang yang terpanjang sepanjang jalur ki, ki aku digagetkan dengan suara ibang yang mendadak meneriaki nama mulki seperti memberi tanda awas di depan aku melihat mulki tersungkur hingga desti harus memeganginya yoyo yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi mulki itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki cari yang tidak terlalu jauh dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan mual gue gak kayak biasanya ocak mulki dengan sedikit meringis mabuk mobil mungkin gue ya ocak mulki iya kali desti menyahut di depan ada pas bayangan kita lihat dulu disana kebetulan ada kayak penropo disana jadi mulki bisa istirahat dulu disana kata yoyo sambil mengarahkan telunjuknya ke depan mulki kontai memperbaiki posisi tubuhnya semua menyemangatinya ayoki semangat sahut gundil yang berdiri dari posisi congkoknya kami lebih merapatkan barisan selain menjaga mulki yang kontai kami juga tidak lupa menjaga desti yang sedang haid tidak butuh waktu lama lagi kami untuk sampai di pos bayangan disana mulki dibaringkan untuk meredakan rasa mualnya kerin yang ia pakai jadi pantalan untuk kakinya supaya mempercepat pemulihan tidak lupa desti menghirupkan minyak angin yang dibawa yoyo hanya sekitar 15 menit berselang mulki terbangun dengan mata yang lebih cerah udah cukup gue udah enak kan ayo lanjut ucapnya dengan semangat kami melanjutkan pendakian melewati pelang informasi yang menuliskan durasi ideal bagi para medagi untuk mencapai titik-titik sebelum puncak ku lihat ideal waktu yang dibutuhkan untuk ke pos selanjutnya adalah sekitar 45 menit formasi barisan masih tetap sama tidak terasa barisan mulai merenggang mungkin karena aku yang terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesona dengan keindahan yang tersaji sehingga aku tidak melihat teman-temanku di depan kecuali ibang yang berjarak sekitar 20 meter di depanku kupicinkan lagi mataku ku bererhat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak fokus terlena dengan keindahan sekitar cukup menikmati seperlunya saja semangat dip suara gundil menyemangatiku dari belakang aku hanya memberinya kode mengangkat tangan tanpa membalikan badanku ke belakang semangat-semangat teriakku yuk semangat saut ibang yang berada jauh di depan walaupun napasku tersengal aku tetap memperlebar langkahku ketika aku sampai di pelang yang bertuliskan welcome to pos 1 waktu belah dan melihat ke arah pendopo yang persis kulihat seperti yang ada di pos bayangan aku melihat gundil sedang asiknya duduk melamun sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya loh kok dia sampai duluan aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras loh bukannya tadi ada di belakang ucapku kepada gundil dengan napas tersengal gue dari tadi disini cuy bucarnya berarti aku tadi memang paling belakang lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi otakku tidak berhenti menerga siapa yang menyemangatiku di belakang tadi ya sangat jelas ku dengar itu adalah suara gundil aku yakin seyakin-yakinnya tapi apa yang ku lihat kemudian kenyataan perbicaraan lain gundil memang sudah berada di depanku bang lu tadi dengar apa ada yang nyemangatin gue di belakang kan tanya aku kepada ibang hanya memastikan tentunya enggak dip gue juga teriak soalnya dengar lu yang teriak duluan jawab ibang apa apa iya tadi aku ini halusinasi perasaannya ketika aku bisa banyak berhalusinasi begini aku paham betul diriku ini aku merasa diri ini masih belum kelelahan jadi mana mungkin aku berhalusinasi ah sudahlah daripada aku jadi banyak menerga hal-hal yang belum pasti aku memilih untuk mencairkan suasana dengan cara mengeluarkan candaan kepada gundil jujur ku katakan kepada yoyo pengalamanku kali ini mendaki gunung merapi terasa sedikit berbeda yoyo dan gucai pun setuju dengan itu kalau gue pertama ngerasa aneh itu pas di perambahan pas di des dihilang itu gucai mengamini gue juga dari pertama di stasiun itu udah curiga kenapa dia diajak sholat kok cuma diam aja yoyo memungkau suara makanya pas di rumah abangnya si gundil gue beraniin diri buat nanya langsung gak pake basa-basi lanjutnya sepertinya kecemasan itu masih menghuni sanubari mereka ia tidak bisa dipungkiri gucai yang terlihat cuek luar biasa pun ternyata menyimpan kecemasan itu sayang aku ganti sekarang ya suara desti terdengar risih mulki mengarahkan pandangannya ke segala arah seakan ingin memastikan tempat yang dirasa tepat untuk mengganti pembalut malu yang banyak orang disini ujar mulki dengan pandangan risih mengatakan daki lain tapi udah gak nyaman banget ini ucap desti sambil membenarkan posisi duduknya nanti saja di jalan mau ke pos 2 des seruku kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang tidak terasa waktu sudah berlalu 1 jam semenjak yoyo tertidur sesuai permintaannya aku membangunkan yoyo untuk melanjutkan pendakian dengan mata sebabnya yoyo berusaha menyadarkan dirinya sendiri kami semua bergegas memakai kembali karir di punggung beban itu terasa lagi beban yang akan selalu menemani pendakian ini di sisi lain yang dinamakan beban itu ada pada diri desti jalur pos 1 menuju pos 2 berubah lebih sadis bukan lagi tanah sebagai bijakan kini jalur berubah menjadi bebatuan kemiringannya pun dapat dikatakan hampir mendekati 90 derajat aku sangat puas dengan apa yang aku lihat ini selain melatih otot-otot kakiku jalur seperti ini juga melatih intuisi dan kesabaran hingga tidak terasa jarak masing-masing diantara kami sedikit merenggang tak apalah yang penting semuanya masih terlihat olehku di tengah pendakian yang sangat menguras banyak tenaga itu aku dikagetkan dengan seorang pendaki yang menyusul dan mengiringi langkahku kok jalannya cepat banget dia tidak membawa karir dia hanya memakai topi hitam jaket berwarna coklat celana jin hitam dan dengan wajah yang sedikit bucat aku merasa pernah melihatnya tapi entah dimana wajahnya begitu familiar bagiku kenapa mas buru-buru banget tanya aku pendaki itu tidak menjawabku dia tetap berjalan tepat di sampingku kulihat matanya terus fokus ke jalur pendaki ya mas sehat kalau lagi sakit ya mending putar balik aja mas saya khawatir mas kenapa-napa ucapku karir saya masih di atas mas pendaki itu menjawabku dengan ekspresi dingin lantas dia menepuk bahuku kemudian berjalan cepat menyalip teman-temanku yang lain mungkin pendaki itu sedang ada urusan sehingga dia harus ke bawah lalu kembali ke atas untuk melanjutkan pendakian tidak lama berselang dari hilangnya pendaki itu dari pandanganku kabut mulai turun perlahan tapi pasti kabut itu semakin menebal sehingga membuat oksigen yang kuhirup sedikit bercampur dengan air di sana si desti lagi ganti tanyaku kepada ibang ibang hanya menjawabnya dengan mengangguk dan dada yang kebang kembis dengan cepat kemudian ku istirahatkan tubuhku duduk di atas pebatuan yang ada gerir tidak aku lepas ia menjadi sandaran empuk bagiku 10 menit sudah aku menunggu mulki dan desti mereka tidak kunjung mengambil kami hingga tidak terasa angin sepoi-sepoi yang menyapa wajahku membuatku terlap begitu saja aku ingat betul di dalam tidurku itu aku bermimpi hal yang membuatku menyanggap bahwa itu adalah kenyataan di dalam mimpi itu aku berada tepat dimana aku terlap duduk bersandarkan gerir di sebuah patah besar namun ada yang aneh dari sebelumnya tepat di depanku aku melihat ramai sekali makhluk aneh sedang berdiri menatap ke arah rombongan kami rupanya makhluk-makhluk itu bermacam-macam dari yang kecil sampai yang paling besar ada di sana bahkan di antara makhluk-makhluk itu aku melihat Ega berada di tengah kerumunan ia hanya terdiam menunduk tanpa melakukan apa-apa tanpa gerir dan tanpa topi koponya semua semua makhluk menatap kami dengan tatapan kosong kecuali satu orang kakek bertongkat yang menatap kami dengan penuh amarah apa ini aku sangat ketakutan jantungku berdegup dengan kencang namun aku tidak bisa melakukan apapun mulailah pun tidak bisa tatapan mereka seperti memaku suk maku untuk tetap berada duduk di batu itu bahkan memejamkan matapun aku tidak bisa dari setiap makhluk yang ada kulihat ada sesosok penilanak yang melemparku dengan batu kecil yang tepat mengenai kakiku aku seperti dibaksa menonton mereka yang terus saja menatap kami dengan kosong dan berperilaku sangat aneh ah Tuhan kenapa ini tatapan maluk-mahluk itu seketika teralihkan menatap ke satu titik yang terdapat banyak semak dan pepohonan ekspresi mereka semua mendadak berubah menjadi menyeringai apalagi sosok keteru yang kulihat meneteskan air liur dari salah selatarinya aku mencoba kabur dari mereka mencoba untuk bangun namun diriku ini tetap mematuh tanpa abak-abak maluk-mahluk itu beriringan berjalan menuju satu titik yang mereka lihat seketika juga tubuhku menjadi bisa digerakkan diantara perasaan takut dan penasaran aku mencoba untuk mengikuti mereka secara perlahan aku melangkah perlahan diantara rumputan yang terhampar kakiku melangkah kontai tanpa mengawasi langkahku tiba-tiba aku terjatuh dan terjerembab di dalam sebuah lubang dan seketika itu juga aku terbangun dari tidurku napasku tersengal dadaku kembang kembis tidak beraturan jantungku masih berdukup kencang iramanya sama seperti apa yang terjadi dalam mimpi anehnya lagi aku melihat sebuah batu kecil yang berada tepat di bawah kakiku batu itu persis dengan batu yang dilemparkan kuntilanak di dalam mimpiku tadi aku heran apa ini sebuah kebetulan atau memang ini adalah kenyataan aku tidak bisa memastikan itu aku hanya tertarik ke sebuah titik yang dilihat oleh maluk-maluk mengerikan yang ada di dalam mimpiku tadi aku segera mengalihkan pandanganku ke titik itu lama sekali ku perhatikan titik yang sedikit terlengkapu tersebut akhirnya keluarlah dua sosok yang berawakannya aku kenal betul itu adalah Desti dan Mulki aku beranggapan mungkin saja maluk-maluk itu berlarian kesana karena tertarik oleh pembalut yang dibuang oleh Desti Mulki dan Desti berjalan beriringan namun gangguan yang ku dapat bukan hanya melalui mimpi hanya tetapi dapat ku lihat dengan jelas oleh mata kepala ku sendiri sebuah tangan yang sangat pucat merangkul bahu kiri Mulki padahal kedua tangan Desti sama sekali tidak merangkulnya aku lantas meneriaki Mulki dan memberinya isyarat untuk segera melihat ke bahu kirinya namun Mulki seakan tidak mengerti bahasa tubuhku ia malah terus berjalan begitu saja menggandeng Desti kulihat lagi tangan pucat itu perlahan tertarik ke belakang dan menghilang seiring dengan sesampainya mereka di tepi jalur pendagian Desti lu nyuci pembalutnya bersih gak tanya ku khawatir apa yang ada di dalam mimpiku itu memang benar-benar terjadi Desti tertunduk dan berusaha menjawab itu tadi ia bersih lah Mulki menyalah dengan jawabannya terkesa-kesa aku kira dia memang kelelahan sehingga membuatnya terburu-buru seperti itu aku berteriak kepada Yoyo agar kembali melanjutkan berjalanan Yoyo mengangguk dan berbalik mencontongkan badannya ke depan bersiap mengambil langkah semuanya telah siap pendagian pun dilanjutkan kabut semakin menebal jarak pandang pun semakin terbatas Ibang meneriakiku untuk diam di tempat dipesan berantai dari si Yoyo kita break dulu menunggu kabut terlalu bahaya aku menuruti suara dari bayangan Ibang yang sudah semakin tidak terlihat aku membalikan badan dan kembali duduk di sebuah batu bersandarkan gerirku aku mengatur nafasku agar cepat menemukan kesegaran aku dikejutkan oleh suara yang berasal dari sebuah kantong kerasi hitam yang berada tepat berada ya beberapa senti di sampingku awalnya aku menyangka kalau itu adalah kucing yang sengaja dibuang oleh pemiliknya disini rasa kasihan ku tidak bisa kubendung aku ingin melepaskannya saat itu juga perlahan ku buka bungkusan itu dan astaga bau busuk seketika menyeruak menusuk nusuk hidungku ternyata yang kulihat di dalam bungkusan itu adalah kumpulan kaki dan tangan manusia yang sangat pocat dan beberapa masih ada yang bergerak-gerak tak pikir panjang aku langsung membuang pinggisan itu dan memaksakan diri untuk mengambil ibang lo kenapa dip tanya ibang kepada ku itu dibawa gue lihat bungkusan isinya kaki sama tangan bang jawabku sambil mengecap ludah yang sudah mengering ibang menangkanku lalu memberiku minum untuk menghilangkan daga dari cairan yang terbuang akibat kupaksakan berlari menujunya bang ayo lanjut teriak kucai yang berada di atas kami berdua sehingga aku dan ibang tidak bisa memeriksa bungkusan tadi aku masih terkejut tangan kaki siapa itu tadi apa ada orang yang sudah melakukan mutilasi disini sekitar 10 menit pendaki kedatanganku disambut oleh banyaknya tenda di atas sebuah lahan yang lumayan luas jurang begitu dekat dengan keberadaan lahan itu yoyo yang tengah berdiri di samping tenda pendaki lain melambahkan tangannya tanda memanggilku lanjut atau kem tanyanya dengan singkat lanjut yuk kebur malam jawabku yoyo segera memberi isyarat kepada yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan padahun kembali seperti semula aku mengincar matahari terbit dari puncak maka dari itu aku mengusulkan untuk lanjut dan bermalam di pasar beberapa saja di di sisi lain aku harus memberikan koin aneh dan ranting jati yang gunakan dari seorang pemuda ramah yang ketemu di pasar cepogo beberapa jam lalu kepada ayahnya yang berjualan di sana seru dari suara tidak berwujud dari arapos dua yang membuat langkah kami terhenti aku mengenal betul suara itu semuanya kompak membalikan badan ke arapos dua dan dapat dipastikan suara itu memanggil rombongan ini mulki berbalik dengan ekspresi terkejut ega aku melihat raut kecemasan dari semua temanku mereka merasakan apa yang aku rasakan kami tidak mau bertemu dengan ega kita dipertemukan setelah selesai badan itu tidak masalah udah lanjut aja lanjut seru ku kepada semuanya bang set mana anak itu ibang berbalik dengan kepalan tangan hampir sebesar buah naga langkahnya tergesa diiringi nafas yang memburu bang bang tahan emosi lo tanganku hampir menahan kedua bundaknya namun dengan gerakan seorang jawara ia menepiskan dengan mudahnya semua misteri dari sikap yoyo biasanya akan terjawab dengan sendirinya dia akan mengambiriku untuk membuka satu persatu misteri yang ada atau dia sengaja akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menguakal itu namun mungkin ini belum saatnya yoyo lebih memilih diam karena mungkin dia merasa di calur pendagian ini bukanlah saat yang tepat dan juga bukan tempat yang tepat pula untuk mengungkap apa yang ada di kepalanya tinggal bagaimana kita sebagai sahabatnya bisa bersabar menunggu jawaban itu aku dan Ibang terus berjalan melanjutkan berjalanan tanpa ada curhatan seling sahut satu sama lain aku lebih fokus pada langkahku begitu pun dengan Ibang surya semakin jatuh hampir menyentuh garis perbatasan antara siang dan malam bayang bayang mulai samar binatang malam pun mulai mempersiapkan dirinya dibanding dengan rumpungan ini sepertinya mereka sama sekali tidak mempunyai keresahan kulihat samar mulki dan desti berjalan terhuyung beberapa kali kudapati mulki memegang pundak dan tengkuknya sendiri langkahnya kadang terhenti kulihat kucaya menembuk pundaknya dan memberikan bahasa tubuh yang seolah menanyakan lo gak apa kan mulki pun membalas dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwa iya baik-baik saja meski dari kejauhan aku melihat dengan jelas ekspresi wajahnya meringis sebetulnya aku berniat untuk menghentikan sementara perjalanan ini dengan berteriak kepada yoyo namun di mulutku ini seperti ada tangan dingin yang menyumpal dan langkahku seperti ada yang menuntunnya untuk berirama tetap tidak melangkah cepat menghampiri mulki sejurus kemudian mataku dibuat terperanjat dengan apa yang aku lihat tepat di atas gerir mulki dan juga desti jelas sekali kulihat dua asap berputar-putar mengiringi setiap langkah mereka putaran asap itu semakin lama semakin lemah mataku terus saja memerhatikan kedua asap itu hingga tidak sempat bagiku memberitahu ibang atas fenomena aneh itu kedua kedua kumpulan asap itu perlahan turun melekat tepat di atas permukaan gerir mereka tidak hanya sampai disitu kedua asap itu belum berhenti dan barulah bentuk dan rupanya perlahan membesar hingga seukuran gerir yang mereka gendom tersebut bentuknya terus berubah bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan bagiku keduanya menjadi sosok tua renta yang dengan nyamannya hinggap di belakang gerir mulki dan desti keduanya berambut panjang penuh uban sosok sosok itu membelakang iku namun dari perawakannya dapat kepastikan mulki menggedong seorang nenek sedangkan desti menggedong seorang kakek aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali langkahku itu tetap saja tidak bisa bercepat padahal aku ingin sekali memberitahu mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya aku mencoba untuk meneriakinya saja tetap saja semakin keras usahaku ingin berteriak semakin kuat pula tangan dingin itu menyumpal mulutku aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumpalku itu demi apapun aku tidak mau sahabatku kenapa napa belum aku sempat berteriak kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang wajah penuh amarah dan mengancam soal menyampaikan pesan keip yang berbunyi kalau kamu berani kamu tidak akan selamat pucat pasi kulit wajahnya nampak jelas matanya yang hitam semua membuatku terperangah ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di karir mulki aku sepertinya mengenalinya bu irah kumamku dengan mengurutkan dahi kedua sosok itu kembali ke posisi awal langkah kedua sejul itu terus terhuyung huyung kucai kembali menghampiri mulki dan menanyakan kondisinya kucai mengetikan langkah mulki dan desti yuk dil berik dululah si mulki sama desti kecapaian kayaknya kucai meneriaki yoyo dan gundil yang sudah sedikit menjauh teriakan menggema itu memanggil bayangan yoyo dan gundil yang mulai tertutupi kabut kucai lalu menundukan mulki dan desti tempat di atas area yang sedikit luas masih ada celah bagi penanggih lain untuk lewat syukurlah kucai mewakili kepanikanku yang tertahan bayangan yoyo dan juga gundil semakin jelas mendekat yoyo terkepokopoh diikuti oleh gundil begitu pun dengan ibang dia tergesa mengabiri mulki sedangkan aku entah apa yang menahanku ini susah sekali disingkirkan aku berjalan pelan mengabiri teman-temanku yang sedang mengerumbuni mulki dan desti aku tidak berani melihat dua sosok mengerikan itu lebih baik kualikan pandanganku ke arah yang lain kenapa mas saud salah satu seorang pendaki yang menyusul kami eh gak apa-apa mas teman saya cuma kecapekan aja kok jawabku sedikit terbata-bata pendaki itu sepertinya sol hiking dengan senyuman ramahnya dia berpamitan hendak mendahului kami oh iya mas silahkan kulontarkan senyumanku kepadanya yuk lu jangan berjanda di saat kayak gini terdengar mulki memrotes yoyo kualihkan pandanganku kepada yoyo tidak disangka tidak ditanya aku melihat yoyo menundukan badan sebalik merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya itu mulki terus memrotes tindakan yoyo kulihat imbang kucah dan kundil saling pandang satu sama lain aku tahu betul yoyo sama sekali tidak akan pernah berjanda seperti itu ia memberi salam kepada kedua sosok yang berada di kendongan mulki dan desti yoyo kenapa lu jadi mistis kini selama aku bersahabat dengan yoyo aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini atau bahkan ini sebenarnya sisi lain dari seorang yoyo entahlah menjadi bisa melihat eksistensi mereka saja aku sudah ogah apalagi harus berperilaku seperti yoyo yoyo menyudai sikap salamnya lalu ia berkata buat lingkaran taruh si mulki dan desti di tengah-tengah kita pintanya dengan memasang wajah serius dan kepulan asap yang keluar tidak beraturan dari hembusan napasnya tidak pikir panjang aku dan juga yang lainnya menuruti perintah yoyo karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini mengingat desti sedang haid tapi mengapa harus dengan mulki aku tak tahu itu mungkin yoyo ingin mulki yang lebih bertanggung jawab berada di samping desti aku yoyo ibang kucai dan gundil membentuk lingkaran melindungi mulki dan desti sesekali aku penasaran dengan kedua sosok yang tua itu aku memberanikan diri untuk sedikit menolak ke belakang mereka tetap nyaman berada di sana seperti tidak mau pergi karena sudah betah yoyo kok gue pusing banget ya ini punah gue juga berat tanya mulki yang di amini oleh desti yoyo hanya memberikan mereka minyak angin yang ia rogo dari sakunya lalu berkata pakai aja ini dulu benar lagi juga hilang kita tunggu sampai marip selesai lanjutnya memang waktu marip sudah tiba terdengar suara azan yang volumenya sangat kecil sekali sudah tidak terhitung beberapa pendaki yang melewati kami lalu bertanya kenapa mas karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain aku selalu gugup menjawabnya namun ibang selalu menyalah dengan menjawab dua teman saya ini kedinginan mas iya kedinginan sambal yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua ini gelap mulai mendominasi aku meminta semuanya untuk memakai headlamp satu persatu headlamp itu dinyalakan supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami dan nantinya mempermudah langkah kaki kami untuk menapaki jalur pendakian waktu terasa sangat lama seperti sudah seharian aku duduk di tempat itu aku melihat arloji di tangan keriku ternyata masih 15 menit lagi lalu kemudian mulai merasakan sangat lelah sekali kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu kupeluk lututku dan kupenamkan kepalaku karena terlalu banyak diam rasa kantuk mulai menyerang dalam keadaan sadar dan tidak sadar aku mendengar suara gamelan dari kejauhan kufokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas jawa aku terperanjat kaget lo yuk lo denger gak bisikku pelan yuk-yuk hanya mengidipkan matanya dan mengangguk cepat tidak habis pikir dari mana suara itu berasal mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh hingga atas ini sesaat aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang gue bawa yuk emang di pasar bubrah ada yang jualan tanya gue lagi iya jawabnya dengan singkat syukurlah kalau begitu aku jadi mudah memberikan titipan ini kepada orang yang dituju aku kembali membenamkan kepala aku terus kupandangi arlojiku ini berharap diam ini cepat berlalu kudil dan juga ibang membuat posisi yang sama sepertiku membenamkan kepala mereka suasana perlindungan mulki dan juga desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari ibang yang tertidur pulas monggombah yuyuk berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula bang yuyuk kenapa sih jangan bercanda orang desti yuyuk hanya membalas dengan senyuman dia seakan ingin mengiyakan bahwa ia sedang bercanda tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi namun berusaha keras untuk menyembunyikannya aku sedikit menoleh ke arah belakang yaitu ke arah belakang mulki dan juga desti kulihat memang kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar lalu hilang begitu saja udah enakan belum ki tanya ku berusaha mencarikan keadaan eh iya udah nih jawab mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya begitu pun dengan desti ia terlihat sombringah ketika dirinya tidak lagi merasakan berat dari sini pasar bubra udah deket ayo kita lanjut ucap yuyuk dengan dada datar aku menyalakan kembali headlampku lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu ku tarik tangan yuyuk hingga ia terbangun dan ku tepuk bahunya seraya kulontarkan senyuman seorang sahabat yuyuk membalasnya dengan senyuman juga tangannya membalas mencenggram bahuku dan berkata kali ini lu yang jadi leader tapi gue baru pertama kali ke merapi jalannya udah enak kok gak usah khawatir ujarinya menenangkan dengan sedikit terbangsa aku menyetujuinya beban berat bagiku yang pertama kali ke merapi mengembantukan sebagai seorang leader tapi apa mau dikata yuyuk sudah mempercayakannya kepadaku sehingga tidak boleh aku sia-siakan pendakian dilanjutkan dinginnya hawa merapi semakin menusuk hidung menembus tebalnya jaket napas pun menjadi sedikit tidak beraturan beberapa ratus meter berjalan di sebuah tanjakan ku putuskan untuk sejenak menghentikan langkah membalikan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku semah menaiki tanjakan ini ada di teriak ibang ku pimpin kembali rumohan ini menyusuri jalur pendakian dengan langkah pasti sebentar lagi kita sampai di area beristirahatan untuk mendirikan tenda cahaya 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 di kepalaku terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah ini hingga akhirnya cahaya center menyorot sebuah batu yang begitu besar ku sisir setiap sudut batu itu dengan cahaya center saking terpananya aku dibuat terperanjat kaget ketika cahaya center ini dengan tepat mengenai puncak batu itu disana terdapat dua sosok orang tua yang kulihat tadi ditemani satu sosok hitam besar menetap tajam ke arah kami sontak kupanglingkan pandanganku kembali meniti jalur pendakian kenapa dip gundil sepertinya menyadari tinggal anehku ah enggak tumben lu masih kuadil tanya ku mengalihkan pembicaraan ah aluh katusnya dengan kesal dengan penuh kewasbadaan aku menudukan pandanganku aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu sampailah dimana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak kemiringannya hampir membuatku menyerah namun aku tidak lupa dengan tujuanku dengan yakin ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas peralaskan pasir sama seperti jalur pendakian tadi yuk ini pasar bubra teriaku kepada yoyo yang masih berada di belakang iya jawabnya dengan singkat aku menunggu yang lain di area yang luas itu namun sejauh cahaya center itu kusorotkan aku tidak melihat satu pedagang pun disana lalu apa alasan tempat ini dinamakan pasar dan mengapa yoyo mengiyakan kalau disini terdapat orang yang berjualan ikutin ikutin yoyo mengambil ahli komando setelah semuanya berkumpul dia menonton kami ke sebuah titik yang lengan tenda-tenda pendaki lain sudah lebih dulu berada disana kami terus melangkah meski sedikit susah payah karena kontur pasir yang kami bijak memelankan kaki kami aktivitas dari pendaki lain sedikit membuat hangat suasana bayang-bayang hitam besar puncak merapi meluruhkan semua lelah lalu luar biasa sekali tempat ini tidak terbayang olehku betapa dasyatnya letusan merapi yang menelan jiwa kuncennya sendiri beberapa tahun lalu sejenak kutundukan hati untuk mendoakan korban-korban yang meninggal dunia akibat kejadian naas itu al-fatihah amin fisiko sembari mengusapkan kedua tanganku yang sudah terasa seperti es batu kudung akan kembali kepalaku mengikuti yoyo yang hampir menemukan area untuk berkema tidak sengaja aku melihat sebuah papan yang terbuat dari kayu yang ditempelkan pada tiga buah batang kayu berdiri tegak pasar bubrah terang dari tulisan di salah satu papan akhirnya aku sampai di tempat ini papan itu membuatku terpaku ku telusuri setiap sisinya membiarkan yang lain lebih dulu melangkah terdapat sebuah tulisan yang membuatku merenung tulisan berbau peringatan itu berbunyi disini lebih baik aman satu orang terasa banyak jangan tambahkan lagi jiwa-jiwa yang mati sia-sia tulisan tulisan dikuratkan oleh tinta berwarna merah dipasang di empat papan berbeda sesuai penggalannya semoga saja rumungan ini dapat bekerjasama dengan peringatan itu kulanjutkan kembali langkahku mendekati teman-temanku yang sudah lebih dulu beristirahat tidak jauh dari papan tulisan tadi yoyo ibang gocai dan kundil mendirikan tenda sementara mulki dan desti terduduk lesu menunggu yang lain selesai bekerja tenda-tenda itu dibuat sedikit merenggan dengan posisi saling berhadapan dip gue satu tenda bareng si mulki sama desti aja ya kalian berempat pakai tenda yang ini ujar yoyo seraya menunjuk tenda kuning yang sudah ia dirikan aku mengangguk kemudian membantu mereka memasukkan semua karir ke dalam tenda ayo makan dulu yoyo membukakan pintu tendaku ibang segera mempersiapkan semua peralatan memasak kupluk kembali kupasang untuk menangkal kedinginan aku ibang kucai dan kundil mengikuti yoyo keluar tenda di luar sudah ada mulki dan juga desti menunggu kami setelah menjajali perut kami kami kemudian berjalan menuju tenda masing-masing aku dan juga ibang merapikan peralatan masak lalu menyimpannya di samping tenda beberapa saat kemudian sayupku dengar suara percakapan dari dua orang di belakang tenda aku beranjak dan memeriksanya aku melihat ke belakang tenda terdapat dua orang yang sedang berdiri dari perawakannya aku bisa melihat dan juga mengenalinya salah satunya itu adalah kucai tepat sekitar satu setengah meter di belakang tenda kulihat kucai sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang berpenampilan tidak umum bahkan cenderung aneh bagiku aku menghampiri tempat kucai berbincang dengan lelaki itu semakin jelas kulihat lelaki itu sekitar berumur 40 tahunan tanpa jaket tanpa gerir dan tanpa sepatu gunung lelaki itu hanya berbagian layaknya orang yang hendak pergi ke sawah tanpa mengenakan sepatu gunung lelaki itu hanya memakai sendal jepit sebagai alas kaki kenapa bisa lelaki ini meragi gunung dengan penampilan yang ala kadarnya siapa dia kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku lebih tepatnya aku sangat penasaran dengan penampilannya yang tidak umum maaf pak dari mana mau kemana ya aku membuka obrolan saya warga sini saya mau pulang tapi sudah kemalaman rumah saya di belakang puncak sana lelaki itu menjawab dengan santainya menunjuk ke arah siluet besar puncak perapi tidak ada reaksi kedinginan sedikitpun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya padahal dia hanya memakai dua lapis kaos tipis kulitnya pun nampak berwarna normal kuning langsat tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai beku oleh hawa dingin aku dan juga kucah saling memandang heran dengan keluar biasaan pria ini kucah sendiri menyebut pria ini dengan sebutan mbah mari mbah kita ngopi-ngopi di depan tenda saja dulu aja aku dengan segan aku berjalan duluan menuju ibang dan gundil kucah dan juga simbah mengikutiku dari belakang sayupku dengar mulut simbah meracau kecil bukan mengajak kucah berbincang dia meracau sendiri aku meminta ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan memasak dengan cekatan ibang meraih karirnya lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan memasak itu aku menoleh ke tempat simbah duduk tersebut tangannya melingkar di petisnya yang ia tekuk tetapannya tertuju kosong melihat ke arah tenda yoyo dari matanya seperti ada cercahan kesedihan nafasnya sesekali berembus kecil simbah terus saja melamuni tenda yoyo tanpa bergerak sedikit pun kenapa mbah tanya aku membangunkan lamunannya enggak 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 jawabnya oh iya aku teringat sesuatu simbah ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang kutemui di pasar cepukau tadi siang aku rasa begitu kurai gerirku kuambil ranting jati yang ku simpan di sakunya lalu tidak lupa ku rogo koin berubang kecil berbentuk kotak di saku celanaku ku perlihatkan kedua barang itu kehadapannya apa ini tanya simbah loh bukannya ini punya simbah tugasku simbah lalu merampas koin dan ranting itu dari tanganku matanya memicin dahinya mengerjit ia memeriksa setiap detail dari keduanya mencium bau dan melihat setiap ukiran dan lakukannya oh ini cakap simbah sepertinya sudah mengetahui pemilik kedua benda itu ini milik salah satu pedagang di pasar ini tegasnya simbah memberikan kedua benda itu kegenggamanku lagi lalu aku menyimpannya kembali ke tempat semua apaan itu dip tanya ku penasaran ah itu cuma cindera mata kok jawabku kugup seraya melontarkan senyum oh ya bah memang disini betul-betul ada yang berjualan kok masih sepi tanya ku sambil ku bersihkan debu yang ada di tanganku aku penasaran dengan kondisi pasar bubrah yang masih tidak ada pedagang satupun saat itu iya ada tapi pasarnya baru bukan nanti tengah malam jawab simbah lagi-lagi dengan santenya loh kok masih sopimbah lelaki itu hanya diam seribu bahasa tidak ada jawaban yang ku harapkan matanya kembali beralih menatap tenda yoyo mataku mengikuti arah pandangannya aku melihat tenda yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterbak angin bah sebelum mengambil posisi duduk yoyo melemparkan senyum pada simbah lalu ia duduk di samping simbah mata simbah memeriksa yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki dia seakan tersadar sesuatu yoyo ini romongan kamu ya tanya simbah sembari menyampirkan tangannya ke pedag yoyo yoyo menganggukan kepala tak heran bagiku banyak yang yoyo sudah temui di merapi ini sehingga sedikitpun aku tidak menerau curiga terhadap sikap yoyo kepada simbah tadi mereka cukup agrep layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu senyum pun terlukis di antara keduanya yoyo di daerah sini emang ada desa ya tanyaku sembari lahap menyeruput beberapa halai mie instan yang nikmat ini ada jawabnya singkat kepulan asap rokoknya membumbung sehingga hamil tidak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap dari karbon dioksida yang keluar dari setiap pembusan nafas kami hanya saja lebih pekat masih terdapat sesuatu yang mengganjal di pikiranku aku masih tidak habis pikir di daerah segeresang ini terdapat sebuah desa desa yang kata simba terletak di puncak merapi ini selama dari letusan beberapa tahun lalu aku kemudian mengurutkan dahi berusaha keras menerima pernyataan dari simba namun otaku buntu aku sama sekali tidak menemukan jawaban kulihat sekali lagi perawakan simba dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya aku dapat memastikan dia memang manusia tapi mengapa penampilannya sedangkat itu padahal aku yang manusia normal pun memakai jakit berlapis disini dan mengapa dia mengaku terdapat desa di area segeresang ini nah kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana dengan cerita selanjutnya dan kelanjutan dari cerita ini karena cerita ini bersambung ke part yang selanjutnya yaitu part yang ketiga ya teman-teman jadi untuk kalian semua yang masih penasaran dengan cerita ini kalian harus tetap stay tune terus di channel ini karena kelanjutan ceritanya pastilah akan sangat-sangat seru dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dari misteri-misteri yang ada di dalam cerita ini sekian terima kasih ya teman-teman kalian sudah menyumat kelanjutan cerita ini semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk kalian tetap nantikan kelanjutan ceritanya dari channel ini dan juga di channel ini tentunya karena kelanjutan ceritanya pastilah akan sangat seru untuk kalian nantikan kedepannya jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dengan cara itu kalian juga membantu channel ini agar channel ini bergembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini sehingga channel ini bisa bergembang menjadi channel yang seperti sekarang ini sekarang terima kasih ya teman-teman kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan cerita kali ini dan jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya karena ceritanya kelanjutannya benar-benar akan sangat seru dan juga menegangkan sekian dan terima kasih sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati